Hai Sobat Info, kalian suka K-pop gak nih? Bicara tentang K-pop, saat ini dunia K-pop sedang ramai dibahas oleh banyak media Indonesia. Karena ada kabar mengejutkan loh. Pasalnya ada orang Indonesia yang debut menjadi salah satu anggota girl group K-pop di Korea. Wih hebat banget kan? Penasaran. Tapi sebelum masuk ke pembahasan, yuk klik tombol subscribe dan lonceng notifikasi buat kamu yang baru gabung di channel ini. Dan jangan lupa like-nya. Nama Dita Karang kini tengah menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Pasalnya wanita asal Yogyakarta ini adalah wanita Indonesia pertama yang debut sebagai idol K-pop lewat girl group Secret Numbers. Tapi seperti apa sih sasak Dita Karang sebenarnya? Yuk simak informasi lengkapnya. Dita Karang merupakan seorang gadis yang memiliki darah bali dan tumbuh besar di kota Yogyakarta. Gadis yang akan menginjak umur 24 di tahun ini lahir pada tanggal 25 Desember 1996. Menurut informasi yang dilansir dari beberapa media, Dita Karang melanjutkan pendidikan dan menimba ilmu ke Amerika Serikat, tepatnya di American Musical and Dramatic Academy. Setelah ia lulus dari sekolah menengah atas di Indonesia. Dan ia menyelesaikan kuliahnya pada tahun 2017 di umur 21 tahun. Wah tentu dengan pendidikannya di bidang musik, sudah tidak diragukan lagi kemampuan Dita untuk menjadi salah satu bagian dari girl band K-pop ini. Setelah lulus kuliah, Dita mencoba peruntungannya di dunia hiburan Korea dengan menjadi trainee di salah satu agensi yaitu Fine Entertainment selama 2 tahun. Fine Entertainment merupakan agensi dari Seoul, Korea Selatan yang berdiri sejak 1 Juli 2016. Sebenarnya Dita Karang pernah menjadi salah satu trainee agensi yang lain di Korea Selatan. Namun menurut keterangan dari story Instagram milik Dita pada 1 April 2020, ia mengatakan bahwa dirinya gagal pada saat itu. Tapi usaha Dita yang terus menekuni keinginannya menjadi idol K-pop ini telah mendapatkan hasil yang memuaskan. Pasalnya di grup Secret Number, Dita menduduki posisi sebagai mind dancer dan juga league vocalist. Gak nyangka banget kan? Seorang anggota dari Indonesia ternyata memiliki talenta hebat seperti ini. Posisi ini tentu layak untuk Dita karena ia diketahui sudah menekuni bidang tari sejak SMA dan juga pernah bergabung dengan Mila Art Dance di Yogyakarta. Berkat bakat menarinya itu, ternyata Dita juga pernah menjadi salah satu anggota One Million Dance Studio. Hal ini diketahui karena Dita pernah terlihat di beberapa video dance cover milik kelompok tari terkenal di Korea itu loh. Dengan debutnya pada tanggal 19 Mei 2020 lalu, yakni usai rilisnya video klip Woody's dari Secret Numbers, sebagai idol K-pop Indonesia, Dita mengatakan tidak akan mengecewakan warga Indonesia yang telah mendukungnya. Wah, gimana nih menurut kamu? Ternyata orang Indonesia banyak ya yang memiliki bakat-bakat hebat. Kira-kira kamu tahu gak siapa lagi orang Indonesia yang sukses berkarir di negara asing, selain artis-artis terkenal seperti Agnezmo dan juga Anggun? Yuk komen di kolom komentar. Sekian informasi dari kami di video kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kamu. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye! Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.